Pada video kali ini Kita akan membahas Bitcoin lagi Masa gue intronya katanya suruh nyanyi dulu coy Kenapa sih sama suara gue? Karena gue tuh terlalu seksi gimana gitu ya kan Mungkin lah di video kali ini kita akan membahas Bitcoin pergerakannya Yang sepertinya akan sedikit terkoreksi Tapi itu bukanlah sesuatu yang perlu kita takutin Karena itu adalah hal yang lumrah So, stay tuned Hey, what's going on? Welcome back to Crypto Hell Selamat datang di Crypto Hell semuanya Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja Oke, kali ini kita akan kembali lagi Memprediksi pergerakan Bitcoin itu kemana Yang pada dasarnya dari kemarin pun masih pingpong aja terus ya Di Fibonacci 0,5 Ini 0,5 nih Fibonacci 0,382 Nah memang 0,5 dan 382 ini adalah support resisten kandang babinya BTC coy Dan sekarang kita akan bahas BTC terlebih dahulu ya Gue akan mulai pada time frame 4H Pada time frame 4H kita lihat disini memang BTC berpotensi untuk membentuk satu pola Atau memberikan satu sinyal Kalau teman-teman lihat pada swing low disini berpotensi untuk membentuk hidden bullish divergence Kalau kita gambarkan hidden bullish divergence berarti seperti ini ya Nah disini kita perlu menunggu konfirmasi candle baru atau swing low barunya ya Setidaknya candle merah ini dibalas sama candle hijau pada time frame 4H Agar pada time frame 4H ini bisa memberikan kita sinyal bahwasannya pada level support saat ini memang betul-betul kuat Dan tidak perlu break downside Nah gimana kalau misalkan worst case-nya dia breakout dari level support angka 44,8 atau Fibonacci 0,5 ya Disini gue akan menggunakan time frame 1 jam Pada time frame 1 jam BTC sendiri sebenarnya supportnya itu Fibonacci 0,5 dari harganya 44,7 Nah BTC kalaupun memang harus kembali lagi uptrend Maka yang time frame 4H barusan ini harus confirm sebagai hidden bullish divergence Jadi bisa berpotensi untuk membentuk bullish penan Ini berarti kita gambarkan bullish penan kan seperti ini ya Bullish-bullish penanan kecil lah Bullish-bullish penanan kecil gimana sih maksudnya? Tapi pada dasarnya kalau misalkan kita gambarkan Menggunakan ini masih masuk menjadi bullish 5O Tapi gue belum menggambarkan ya bullish 5O nya itu bagaimana Cuma kalau misalkan kita melihat pada time frame 4H Apabila membentuk swing low baru Maka ini adalah hidden bullish divergence tanpa ini ya Terus tingkat kenaikannya kira-kira gimana? Tingkat kenaikannya kita tarik dari A dari B ke C Lalu kita pindahkan ke level support disini ya Lalu tingkat kenaikannya berarti ke angka Fibonacci 1272 di angka 46,9 Ini adalah bullish 5O Lalu bagaimana kalau misalkan BTC ternyata breakout dari angka Fibonacci 0,5 nya Nah disini gue sudah menggambarkan satu potensi lagi Yang bisa kita sebut dengan bullish cyper Jadi potensi penurunan dari C ke D itu adalah Fibonacci 0,786 Jadi kita disini harus menunggu sinyal terlebih dahulu Apakah pada time frame 15 menit atau time frame 1 jam di D Atau di Fibonacci 0,786 ini ada bullish divergence Kalau misalnya memang belum ada bullish divergence Maka potensinya level 0,786 ini bukan level support yang dimaksud Bisa saja di 0,886 Karena kalau kita menggunakan Harmony Pattern Maka kita harus melihat toleransi Kalau misalkan dia kurang dari 0,786 itu harus kurangnya itu plus 2 Kalau misalkan dia memang lewat dari 0,786 berarti minusnya itu harus minus 2 Seperti itu ya Nah bagaimana kalau misalkan pada level saat ini BTC itu kembali lagi break upside Kita lihat time frame 15 nya Time frame 15 apakah ada bullish divergence atau tidak Kalau sekarang memang belum ada bullish divergence Tapi memang sudah tampak ada kejenuhan ya Pada RSI ini ada jenuh jual Dan kita bisa melihat juga pada MACD nya Itu tampak akan golden cross Tapi ini belum cukup sebagai sinyal universal Kita harus menunggu terlebih dahulu Apakah pada time frame 15 di angka Fibonacci 0,5 ini Ada bullish divergence At least ada medium bullish divergence lah Tapi pada dasarnya BTC ini masih bullish banget ya Karena masih bermain pada ascending channel nya Dan menuju ke angka 51 ribuan Yang paling bahaya adalah Karena memang BTC itu kan level support dan resistance itu ada Fibonacci 0,382 dan juga 0,5 ini Kalau misalkan BTC breakout dari 0,382 Maka potensinya BTC breakout dari level support channel ini Dan bisa membayakan dari harganya sendiri Karena potensinya bisa kembali lagi ke level support yang lebih rendah Itu di angka Fibonacci 0,236 Yang warna merah ini di angka 37,4 Kalau gue sendiri tidak mengharapkan bisa breakout dari 0,382 Nah at least misalkan memang BTC harus turun Dan tidak terpantul di angka 0,786 Atau di angka 43 Maka penurunannya itu akan tertahan dari Fibonacci 0,382 Atau di harga 42,5 ya Berarti kalau misalkan kita gambarkan Cara kasar berarti kesini ya Nah di angka 0,382 nih Kita akan lihat apakah BTC ada bullish divergence atau tidak Karena setiap reversal atau setiap kenaikan Itu harus diberikan sinyal dari adanya bullish divergence ya Nah di grup telegram gue sudah memberikan banyak sinyal Seperti semalam itu gue udah memberikan sinyal Apa kemarin itu ya? Algo Nah kita review terlebih dahulu ya Kan algo just Algo mantul di area buyback Harga sekarang 13,8 atau 13,800 Malam itu gue suruh nyaroknya 13,500 13,400, 13,300 Tapi kalau misalkan kita lihat ke tadi pagi Algo ini dia mantulnya di angka 13,100 ya Di angka 13,100 Oh sekarang turun lagi coy Disini dia Kena area buyback gue semalam Dan terpantul lumayan juga ya Kenaikannya itu berapa persen berarti? Teman-teman bisa scalp itu 5 persen Belum terjadi penurunan Kalau saat ini memang belum ada tanda-tanda reversal ya Belum ada bullish divergence juga pada time for 15 Maka wait and see terlebih dahulu Menunggu pergerakan BTC Potensinya itu akan kemana Dan Ethereum pun kemarin kita udah Ini ya Target price 1 Disini cuma nyampe target price 1 ya Jadi teman-teman yang masuk ke Ethereum kemarin Selamat Teman-teman sudah profit Dan setelah menyentuh target price 1 Ternyata menurun lagi ya Kalau sekarang gue belum menganalisa Ethereum bagaimana Gue akan update Ethereum itu di grup telegram Atau mungkin ada video yang kita akan membahas Ethereum pergerakan akan kemana Nah kalau untuk BTC sendiri Potensinya seperti itu Gue juga sudah memberikan insightnya di grup telegram So terima kasih buat teman-teman yang sudah Menonton video ini Buat teman-teman yang belum bergabung di grup telegram Linknya ada di deskripsi Sama datang juga buat teman-teman yang sudah bergabung di grup telegram Semoga analisinya membantu Insight Bitcoin cukup sampai disini Gue akan update kembali pergerakan cryptocurrency di grup telegram Gue Angkaromurka Kalian jangan sakit-sakit saya terus Karena saya tomahal I'll see you guys in the next video Peace out